Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini kita kembali menjelajah Sungi Musi Untuk mengunjungi majid yang kabarnya salah satu majid tertuo di Palembang Walaupun salah satu majid yang tertuo di Palembang dan sudah menuliskan sejarah Masyarakat Palembang masih banyak yang belum tahu Nama masjid ini adalah Masjid Sheikh Azhari Lokasinya ada di Pulau Seribu Untuk menuju ke sini perjalanannya menantang Tapi Alhamdulillah spesial di konten ini Mang Dayat datang ke sini dikawal bapak-bapak polisi Dengan armada Sungai Kepolisian Poltabes Palembang Cak mando keseruannya Sebelum kita lanjut tolong disupport dulu channel Mang Dayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Mang Dayat dong agar semoga kita selalu dinjuk rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dilancarkan rezekinya Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjung Nah ini Mang Dayat lagi dijemput Asik Sensasi baru nih naik kapal kayak ini Halo Sebenernya sudah lamunian Mang Dayat pengen ke masjid CS hari ini Dan Alhamdulillah akhirnya tercapai juga Masjid yang sudah berusia 150an tahun Masjid ini termasuk di daftar masjid tertua nomor 7 di Palembang Mang Dayat ke sini bareng Pak Pol Airut Potabes Palembang Yang kebeneran waktu yang bersamaan Pol Airut Potabes Palembang ini akan melakukan bakti sosial bagi-bagi sembako Untuk masyarakat di Pulau Seribu Dan juga bersih-bersih majid bersejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibtul Lumiantropi Jabatan KBO Sanpol Airut Potabes Palembang Pada kesempatan ini kami dari Sanpol Airut Potabes Palembang Dalam rangka Put Bayangkara ke-76 Kami mengadakan Hiat di Masjid Azari berupa Pembersihan atau kurpi Kemudian memberikan Sembako Berupa beras Dan Al-Quran Ke pengurus Masjid Al-Azari Harapannya Karena Masjid ini merupakan sejarah Semoga pemerintah Dapat memperhatikan Dan dijadikan cakar budaya Masjid Masjid Syekh Muhammad Azari Dibangun tahun 1897 Artinya sekarang berumur 125 tahun Tercatat sebagai Masjid Kautua No. 7 di Palembang Lokasinya ada di kampung Pulau Seribu Kecamatan Kertapati Namo Pulau Seribu ini Sebenarnya bukan namo baru Dalam catatan sejarah Bahkan sudah ados Sejak 600 tahun lalu Yaitu diriwayatkan Raden Fatah Yaitu Rajo Islam Pertamu di Pulau Jawa Atau pendiri dari Kesultanan Demak Tercatat Lahir di Pulau Seribu Bisa jadi Ratusan tahun yang lalu Kawasan ini adalah pusat peradaban yang maju Selain itu dikabar ke Jugo Bahwa Makam dari Ibunda Raden Fatah Atau Subansi Lokasinya Ada di seberang Majid Seh Ashari ini Insya Allah mengenai Makam Ibunda dari Raden Fatah Kita akan bahas dalam konten terpisah Untuk datang ke sini lebih gampang pakai jalur sungi Persisnya di Sungi Ogan Caru yang paling muda untuk kesini Iolah datang baik Ke pelabuhan Pasar Rindu Jakabaring Terus ngomong sama Mamang Ketek di sana Ngomong ke nak ke Majid Seh Muhammad Ashari di Pulau Seribu Nah pasti tahu Mamang di sana Untuk jalan darat Manglayat belum cobo Tapi uji warga di sana Bisa melalui Sungki Jalannya memang Manglayat Jingo Jangan setapak Tapi sudah dicorgalo Jadi motor pacak lewat Cuman yang Manglayat perhatikan Masyarakat di sana Kecenderungannya masih pakai transportasi sungi Mungkin lebih gampang dan deket ya Kalau pakai ketek daripada pakai motor Awal dibangunnya Majid ini Menggoreskan cerita yang unik Dimulai dari kampung Pulau Seribu ini Dulunya termasuk kampung yang dipandang negatif Walau dipandang negatif Kampung Pulau Seribu ini Sering disinggahi oleh Syekh Muhammad Ashari Yaitu salah satu ulama besar Palembang Syekh Muhammad Ashari ini Iolah kakek dari ulama besar kita Palembang juga Yaitu Kiai Haji Muhammad Zen Syukri Nah gak mungkin gak tahu kan Kemudian Kalau ditarik lagi ke pocok Beliau ini adalah juryat Dari Syayid Ja'far Sodik Atau lebih dikenal dengan Sunan Kudus Ceritanya suatu hari Saat beliau singgah untuk mendirikan sholat Beliau bertemu dengan seorang penduduk yang lumpuh Kemudian Syekh Muhammad Ashari Ngenjuk segelas banyu pote Yang Alhamdulillah Dengan izin Allah Dengan media banyu pote ini Penduduk yang lumpuh ini jadi sembuh Sebagai rasu syukur Penduduk yang lumpuh ini tadi menawarkan Wakap sebidang tanah Kalu-kalu baik Kiai nak mendiri ke majid Diriklah Dengar tawaran ini Syekh Muhammad Ashari Langsung ioke Majid Syekh Muhammad Ashari ini Awalnya dibangun dengan bangunan kayu Dikarenakan menggunakan kayu Jadi pembuatan bagian-bagian majid ini Tidak digawike di Pulau Seribu Tapi digawike di kediaman Syekh Muhammad Ashari Yaitu di Jerambakarang 22 Elir Setelah selesai Barulah dibawa ke Pulau Seribu Yang kemudian dirakit Dan didirikan Awalnya Majid Syekh Muhammad Ashari ini Dibangun dengan luas 18x20 meter Dan pada tahun 2013 Dilakukan renovasi Dengan merubah dinding kayu Menjadi dinding batu Kalau kita jinggok dari sudut histori Majid ini layak Dijadi ke destinasi wisata religi Apalagi perjalanan menuju ke sini Menggunakan akses sungi Bisa nambah sensasi dalam perjalanan Selain wisata religi Untuk ngembek berkahnya Kita juga bisa menikmati wisata sungi musih Ngerasok ke Cakmano Palembang di masa lalu Dan juga ngerasok ke perjuangan ulama-ulama dulu Berjuang berdakwa Makaibrahu dari kampung ke kampung Insya Allah ke depan Mangdayat akan buka trip wisata Masjid Syekh Muhammad Ashari Bersama jelajah musih pastinya Demikianlah video Mangdayat Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lajulah fix that Lajulah laju Lajulah laju Lajulah laju Lajulah laju Lajulah laju Perahu bidang Terus melaju Lajulah laju Lajalah laju, perahu bidra terus melaju Jajalah laju, perahu bidra terus melaju Terima kasih.